Baik, shalom. Sekali lagi, shalom. Ya, kita hari ini akan belajar firman Tuhan menyambung tema kita yang dua minggu yang lalu yakni giving and receiving. Memberi dan menerima. Dan kita akan membaca kembali teks yang kita sudah baca dua minggu lalu. Filipi 4, 10-23 Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga hai orang-orang Filipi pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Thessalonica pun kamu sudah kamu telah satu dua kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang ku utamakan bukanlah pemberian itu melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus suatu persembahan yang harum suatu korban yang disukai yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapak kita selama-lamanya. Amin. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Nah, saudara-saudara saya mengulang sedikit konteks dari bagian ini. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus menulis surat ini sementara dia ada di dalam penjara. Karena dia mempunyai hubungan yang dekat dengan jemaat Filipi dan sangat dikasihi oleh jemaat Filipi. Maka pada waktu Paulus berada di dalam penjara jemaat Filipi mengirimkan seorang dari antara mereka yang namanya Epaphroditus untuk melayani Paulus di dalam penjara. Karena penjaranya penjara rumah. Tahanan rumah. Karena itu di akhir terakhir tadi dibilang salam padamu dari semua yang di istana Kaisar. Nah, saudara-saudara pada waktu Epaphroditus dikirim untuk melayani Paulus itu dia tidak datang dengan tangan hampa tapi dengan membawa persembahan yang diberikan oleh jemaat Filipi kepada Paulus. Dengan kata lain jemaat Filipi itu mendukung Paulus dalam kehidupannya dengan keuangan yang mereka kirimkan. Nah, pada bagian pertama kita sudah bicara soal giving soal memberi dan saya sudah ungkapkan bahwa ternyata di dalam hal memberi dalam hal ini adalah jemaat Filipi memberi kepada Paulus itu ada sejumlah efek positif yang terjadi. Efek positif pertama adalah itu mendatangkan efek positif kepada Paulus sebagai penerima persembahan atau pemberian itu. Karena Paulus sendiri berkata bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jadi, memberi kepada orang lain itu mengambil bagian dari kesusahan orang dan itu membawa efek positif kepada orang yang menerima bantuan itu. Tapi yang kedua adalah bahwa pemberian itu mendatangkan efek positif bagi jemaat Filipi sendiri sebagai pihak yang memberi. Pihak yang memberi. Karena dengan memberi itu Paulus berkata itu memperbesar keuntunganmu. Itu menambah jumlah upah di dalam rekeningmu yang di surga. Bahkan dikatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maka orang yang memberi itu kalau Tuhan berjanji bahwa akan memberkati Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu dengan semua kekayaan kemuliaannya berarti memang ada berkat untuk orang-orang yang mau memberi. Maka pemberian itu juga bukan hanya berefek kepada si penerima tapi juga si pemberi itu mendapatkan efeknya. Lalu yang ketiga itu mendatangkan efek positif bagi Allah karena hal itu dikatakan sebagai sebuah persembahan yang harum yang baunya menyenangkan Allah. Apa yang kita berikan kepada orang miskin apa yang kita berikan pada orang susah sengsara Tuhan menganggap itu memberi kepadanya. Sama seperti Paulus itu menyiksa menganiaya orang Kristen tapi pada waktu Tuhan menampakkan diri pada dia Tuhan bilang Saulus mengapa engkau menganiaya aku. Kapan Paulus pernah aniaya Yesus? Tidak pernah. Tapi dengan menganiaya para pengikut Yesus Paulus sama dengan menganiaya Yesus. Demikian juga kalau berbuat baik kepada para murid Kristus itu sama dengan berbuat baik kepada Kristus. Makanya Matthew pasal 25 Waktu aku lapar engkau beri aku makan Haus engkau beri aku minum Telanjang engkau beri aku pakaian Waktu aku sakit engkau mengunjungi aku lalu orang-orang benar itu bertanya Tuhan kapan engkau lapar kapan engkau Haus kapan engkau telanjang kapan engkau sakit lalu Tuhan itu berkata seapapun yang kamu kerjakan kepada buat pada orang-orang ini kamu telah melakukannya untuk aku. Kalau begitu persembahan jemaat Filipi untuk Paulus itu adalah persembahan kepada Tuhan dan itulah sebabnya dalam teks bacaan kita tadi dikatakan sebuah persembahan yang baunya harum menyenangkan Allah kalau Anda memberi pada orang miskin pikirkan bukan hanya orang miskin itu tapi juga Tuhan menganggap Anda memberi untuk dia kalau kita sadar hal ini maka ini sesuatu yang luar biasa yang akan meruntuhkan tembok hati kita yang penuh dengan kekikiran kepelitan sebaliknya menjadi murah hati kepada orang yang lain nah itu ringkasan dari yang sudah disampaikan pada bagian pertama soal giving soal memberi sekarang kita akan masuk pada hal yang kedua yakni receiving menerima dalam hal ini Paulus adalah penerimanya dan terkait dengan ini saya akan menyoroti beberapa hal pertama adalah Paulus bersedia menerima persembahan dari jemaat Filipi jemaat Filipi memberi kepada Paulus Paulus bersedia menerima persembahan atau bantuan dari jemaat Filipi itu mari perhatikan sejumlah ayat 15 kamu sendiri tahu juga hai orang-orang Filipi pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hitung piutang dengan aku selain daripada kamu saya sudah jelaskan ayat ini tidak mengadakan perhitungan hitung piutang itu maksudnya tidak ada satu gereja pun yang mengadakan transaksi memberi dan menerima hanya jemaat Filipi berarti jemaat Filipi adalah satu-satunya jemaat di Makedonia yang memperhatikan kebutuhan Paulus itu maksudnya lalu ayat 16 karena di tesalonika pun kamu telah satu-dua kali mengirimkan bantuan kepadaku sudah satu-dua kali kalau dua tambah dengan sekarang itu sudah tiga kali memberi setelah jemaat Filipi memberi ayat 18 kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu kini aku telah menerima berarti Paulus menerima malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus suatu persembahan yang harum suatu korban yang disukai yang berkenan kepada Allah aku telah menerima kiriman maka dari pihak jemaat Filipi mereka mau memberi rela memberi dari pihak Paulus dia mau menerima atau dia rela menerima bahkan sebelumnya saya jelaskan jemaat Filipi kira-kira sudah tiga kali minimal tiga kali memberi dan tiga kali pemberian semuanya diterima oleh Paulus ini menunjukkan bahwa bukanlah merupakan kesalahan kalau kita menerima bantuan dari orang lain saya ulang sekali lagi bukanlah merupakan kesalahan kalau kita menerima bantuan dari orang lain bahkan sampai batas-batas tertentu boleh kita katakan bahwa adalah kewajiban kita juga untuk mau menerima pemberian dari orang lain saya bilang sampai batas tertentu untuk menunjukkan bahwa sekalipun dikatakan wajib tapi tidak mutlak nanti sebentar akan saya jelaskan tapi saudara-saudara yang menarik disini adalah Paulus mau menerima sebuah pemberian yang tulus dari jemaat Filipi walaupun seperti saya katakan pemberian mereka pasti tidak banyak karena jemaat Filipi termasuk jemaat di Makedonia yang sangat-sangat miskin dalam hal harta tapi dalam kemiskinan itu mereka mau memberi pasti pemberian tidak banyak tapi Paulus mau menerima itu saudara ingat bahwa menolak pemberian orang bisa jadi merupakan gambaran kesombongan diri menolak pemberian orang bisa jadi adalah ekspresi kesombongan yang ada di dalam diri kita ingat Yesus sendiri itu pernah menerima bantuan bahkan hidup dari bantuan orang perhatikan lukas 8 2 dan 3 dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit yaitu Maria yang disebut Magdalena yang dibebaskan dari tujuh roh jahat Yohana Istri Kusa Bendahara Herodes Susana dan banyak perempuan lain perempuan perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka rombongan Yesus Yesus bersama dengan murid-muridnya memberitakan Injil pada waktu itu perempuan-perempuan tidak diizinkan untuk bicara di muka umum tidak sopan bahwa perempuan bicara atau mengajar orang lain ada orang pernah tanya saya Pak Pendeta mengapa Yesus pilih murid 12 orang semua laki-laki tidak ada murid perempuan tidak ada rasul perempuan ya karena kalau pilih rasul perempuan tidak ada manfaat karena tidak ada orang mau dengar seorang perempuan mengajar mereka bicara di muka umum tidak budaya waktu itu seperti itu itulah sebabnya harus memilih rasul laki-laki itu berarti bahwa meskipun perempuan-perempuan ini percaya Yesus mengikuti Yesus tapi mereka tidak bisa memberitakan Injil tidak bisa bergotbah tidak bisa bicara di muka umum seperti para laki-laki tapi biarpun begitu perempuan-perempuan ini tidak kehilangan akal untuk melayani Yesus yang mereka punya mereka pakai untuk mendukung pelayanan dan yang mereka punya adalah kekayaan itulah sebabnya perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka tapi tekanan saya disini adalah ternyata Yesus pun mau didukung oleh perempuan-perempuan ini dan membiayai pelayanannya hidup dia dan para muridnya melalui kekayaan dari perempuan-perempuan ini Yesus tidak malu untuk hidup dari persembahan perempuan-perempuan ini seperti kata Matthew Paul Kristus tidak malu untuk hidup dari kantong orang lain sementara ia menyediakan makanan rohani untuk jiwa-jiwa dari semua orang dia menyediakan makanan rohani untuk semua jiwa-jiwa maka wajarlah jika dia pun menerima makan dari pemberian atau persembahan orang bersama dengan para muridnya nah karena itulah maka menerima pemberian orang itu tidak merupakan sebuah kesalahan tapi bisa jadi tidak selalu bisa jadi menolak pemberian itu adalah sebuah kesalahan Paulus pernah menyinggung kata-kata Yesus yang tidak ada di dalam Injil-Injil kisah 20 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima kata berbahagia and Ivi menerjemah hanya blazed adalah lebih diberkati memberi daripada menerima oke adalah lebih diberkati memberi daripada menerima yang menerima itu diberkati apa tidak diberkati kan yang menerima diberkati hanya berkatnya lebih kecil daripada yang memberi nah kalau yang menerima itu diberkati saya mau memberi misalnya saya beri kepada Pak Lomi berarti Pak Lominya diberkati dengan menolak pemberian dari saya dia menolak berkat berkat itu dari Tuhan maka dengan menolak pemberian dari saya dia telah menolak berkat dari Tuhan di sisi lain lebih berbahagia memberi daripada menerima kalau saya memberi kepada Pak Lomi Pak Lomi diberkati sayanya lebih diberkati kalau saya memberi kepada Pak Lomi dan Pak Lomi menerima saya lebih diberkati tapi kalau saya memberi kepada Pak Lomi dan Pak Lomi menolak saya menjadi batal lebih diberkati tegakah Pak Lomi membiarkan saya kehilangan keadaan lebih diberkati dengan menerima apa yang saya berikan itu memberikan kesempatan kepada saya untuk lebih diberkati maka menolak pemberian itu bisa jadi egois ada juga gejala lain ada orang yang terlalu sombong dan terpaksa menerima lalu akhirnya dia berusaha membalas bahkan membalas lebih besar dia pernah tolong saya 5 juta maka saya harus balas dia 10 juta dengan membalas seperti itu atau maksud saya dengan membalas dengan motivasi seperti itu itu bisa jadi adalah ekspresi kesombongan belajar dari Paulus ya bahkan jemaat Filipi tiga kali memberi minimal tapi pernahkah ada catatan dimana Paulus membalas pemberian itu dalam bentuk yang sama tidak pernah ya karena itu saudara kalau memang saudara dalam keadaan kesulitan dan ada orang yang Tuhan pakai untuk menolong saudara jangan sombong untuk tidak menerimanya karena apa ini perlu dan penting karena walaupun mungkin banyak orang suka menerima tapi tidak semua ya tidak semua suka menerima karena kesombongan diri dan itu menyebabkan menerima itu tidak kalah sukar daripada memberi Alexander Michael Smith berkata begini kita berpikir bahwa kita harus belajar bagaimana memberi tapi kita lupa menerima sesuatu yang bisa jauh lebih sulit daripada memberi tapi ingat yang saya katakan tadi menerima pemberian orang itu tidak mudlak adakalanya kita harus menolak pemberian pemberian tertentu dan itu dilakukan oleh Paulus kepada jamaat Filipi Paulus menerima pemberian mereka tiga kali memberi tiga-tiganya diterima tapi di kesempatan-kesempatan lain Paulus tidak selalu menerima bahkan dia menolak perhatikan 1 Korintus 9 ayat 12 15 18 kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu maksudnya hak ini adalah kalau saya memberi kalian makan rohani saya punya hak untuk mendapatkan makanan just money dari kamu karena seorang pekerja layak mendapatkan upah imam-imam dalam perjanjian lama pun melayani tapi mereka makan dari persembahan persepuluhan yang dikumpulkan oleh sebelah suku yang lain jadi maksudnya hak disini adalah hak untuk mendapatkan tunjangan finansial dari pelayanan nah Paulus bilang kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu bukankah kami punya hak yang lebih besar maksudnya Paulus bilang saya punya hak untuk digaji tapi kami tidak pergunakan hak itu dengan kata lain Paulus menolak tunjangan dari gereja ini bukan berarti menerima tunjangan dari gereja salah atau berdosa tidak ini kasus khusus ya Paulus menolak sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Inzil Kristus ayat 15 tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu aku tidak menulis semua ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik isi sendiri sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga ayat 18 kalau demikian apakah upaku upaku ialah ini bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil aku sebagai pemberita Injil punya hak untuk mendapatkan tunjangan finansial tapi aku tidak pergunakan dan kata lain dia nolak apa yang diberikan oleh jemaat korintus lalu di 2 korintus 11 apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma tidak dapat bayaran sama sekali jemaat jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka ini ada orang islam yang akhirnya gara-gara ayat ini bilang paulus itu perampok dia tidak mengerti ini bahasa hiperbola maksudnya paulus ini saking lembut hatinya begitu dia dapat tunjangan dari orang lain dia merasa ya sepertinya saya todong kalian untuk beri bagi saya ini hiperbola dia gunakan istilah merampok jemaat jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu aku tidak menyusahkan seorang pun sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari makedonia Paulus bilang dari kurintus aku tidak terima apa-apa dari kalian aku tidak terima apa-apa untuk melayani kamu makan dari mana jemaat makedonia kirim kasih aku aku telah merampok mereka supaya layani kamu kira-kira begitu maksudnya dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu dan aku tetap berbuat demikian maka Paulus menolak tunjangan dari gereja kurintus dari Filipi dari makedonia dia terima tapi dari kurintus dia menolak di tesalonika pun sama dia menolak 1 tesalonika 2 ayat 9 sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jari lelah kami sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga diantara kamu kami memberitakan injil kepada kamu jadi sambil beritakan injil Paulus juga kerja siang malam untuk memenuhi kebutuhannya supaya jangan jadi beban bagi Paulus kerja apa nanti di kisah rasul kita tahu bahwa dia kerja sebagai tukang gemah bersama dengan dua teman Priscila dan Aquila yang nanti dia injili lalu menjadi orang percaya 2 tesalonika 3 ayat 7 sampai 9 sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami karena kami tidak lalai bekerja diantara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma tapi kami berusaha berjeripaya siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun diantara kamu bukan karena kami tidak berhak untuk itu melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti lalu di Ephesus dia tolak juga kisah 20 3 3 3 4 perak atau emas atau pakayam tidak pernah aku ingini dari siapapun juga kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku Paulus kerja supaya tidak jadi beban bagi jemaat orang pernah bertanya apakah seorang pendeta full timer di gereja perlu cari kerja lain kalau memang gereja tidak sanggup membiayai hidupnya maka kita izinkan pendeta untuk kerja di lain tapi kalau gereja sanggup untuk membiayainya dan cukup ya sudah fokuslah untuk pekerjaan pelayanan itu ada bahkan pernah ada pendeta yang gereja tidak sanggup membiayainya itulah sebabnya pendeta harus nyambi kerja sebagai satpam di perusahaan jadi tiap malam pergi jaga jadi satpam termasuk sabtu malam bikin kotbah di pos satpam supaya hari minggu pagi bisa berkotbah keberjemaat kalau itu gerejanya tidak mampu ya sudah mau bagaimana lagi tapi kalau gerejanya mampu tapi tidak membiayai sampai pendeta hamba Tuhan kekurangan cari kerja di tempat lain itu sesuatu yang salah karena itu hak dari semua pemberita insya tapi paulo sadar bahwa mungkin dia tahu kondisi jemaatnya ekonomi tidak bagus kalau dia tuntut harus itu bisa menjadi bahan yang akhirnya menjadi sesuatu yang negatif bagi pelayanan dia dia tahu hati jemaat Filipi biarpun miskin memberi dia derima tapi bisa jadi dia tahu bahwa dari jemaat yang lain walaupun mereka sudah miskin tapi memberi kalau aku derima mungkin mereka akan bersungut mungkin mereka akan protes mungkin mereka akan menuduh saya macam-macam mungkin mereka akan berpikir saya memberitakan injil supaya cari duit supaya itu tidak terjadi aku menolak biar aku kerja dengan tanganku sendiri nah kalau begitu kita bisa melihat paulus itu memang mau menerima rendah hati menerima persembahan tapi dia menerima persembahan tidak asal terima jikalau sebuah persembahan itu akan membawa keuntungan bagi pelayanannya dia terima tapi kalau itu membawa kerugian bagi pelayanannya merusak pelayanannya dia menolak pemberian pemberian itu kalau begitu ya kita bisa kita bisa melihat bahwa di dalam menerima pemberian atau bantuan dari orang lain kita butuh hikmat dari Tuhan kita tidak boleh sombong dan tinggi hati dan akhirnya menolak semua pemberian yang orang berikan tapi kita tidak boleh tamak sehingga menerima semua pemberian dari orang tanpa memikirkan apakah itu merugikan kita merugikan pelayanan kita merugikan gereja kita atau merugikan seluruh kekristenan kita belajar dari Paulus dia mau menerima tapi tetap hikmat dipakai di dalam menerima pemberian itu hal pertama sekarang hal kedua Paulus menyatakan syukurnya dan memuliakan Tuhan atas persembahan yang dia terima jadi saudara jamaat Filipi beri persembahan bagi Paulus pada waktu Paulus menulis surat yang berkenaan dengan persembahan ini menarik sesuatu di awal sesuatu di akhir apa di awal ayat 10 aku sangat bersuka cita dalam Tuhan lalu akhirnya dia bicara soal perhatian jamaat lalu di akhirnya di ujung ayat 20 dimuliakanlah Allah dan Bapak kita selama-lamanya jadi dalam urusan persembahan yang dia terima pertama-tama aku bersuka cita dalam Tuhan tapi setelah itu dimuliakanlah Allah dan Bapak kita menarik saudara bahwa pada saat Paulus menerima persembahan dia bersuka cita di dalam Tuhan dia memuliakan Allah Bapak kita ini menunjukkan bahwa Paulus adalah orang yang sangat sadar bahwa sekalipun jamaat Filipi yang memberikan bantuan kepada dia tapi sesungguhnya semua berasal dari Tuhan Tuhan lah yang menggerakkan jamaat Filipi untuk memberi bagi dirinya dan ini memang benar semua bantuan semua dukungan semua kontribusi semua sokongan yang kita dapatkan yang saudara dapatkan dari orang lain sepanjang itu dilakukan dengan tulus hati pikirkanlah itu pasti pekerjaan Tuhan dibalik itu ingatlah kisah ketika orang Israel mau keluar dari Mesir mereka sudah diperbudak lama sekali waktu mereka keluar Tuhan Tuhan suruh mereka minta bagian mereka pada orang Mesir rasanya mustahil orang Mesir bisa kasih tapi yang terjadi adalah coba lihat keluaran 3 21 22 dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini sehingga apabila kamu pergi kamu tidak pergi dengan tangan hampa tapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anak mulia laki dan perempuan demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir minta kamu minta Tuhan janji aku akan membuat orang Mesir bermurah hati jadi waktu mereka minta Israel minta orang Mesir mau kasih kenapa karena Tuhan yang bikin mereka murah hati jadi kalau sampai ada orang yang mau bantu saudara ada orang yang mau beri pada saudara ada orang yang mendukung saudara dengan tulus ingat baik-baik semua itu pasti dikerjakan oleh Tuhan Tuhan yang membuat orang-orang itu bermurah hati setiap berkat yang saudara terima melalui orang lain sebenarnya Tuhan yang menggelakkan orang-orang itu membantu saudara kita bukan hanya bicara soal uang bantuan apa saja bantuan secara moral bantuan secara finansial dukungan dukungan nasihat segala sesuatu dukungan yang baik itu pasti Tuhan di belakangnya karena Alkitab bicara bahwa berkat itu berjalan seturut perintah Tuhan Tuhan perintah kemana berkat itu nyalan amin ya masbur 133 ayat 3 seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat Tuhan perintahkan berkat imamat 25 ayat 21 maka aku memerintahkan berkatku kepadamu aku perintahkan ulangan 28 ayat 8 Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu berarti kita bisa lihat kelihatannya berkat ini seperti budaknya Tuhan Tuhan perintahkan ayat berkat timur berkatnya lari ke timur barat lari ke barat Tuhan berkat lari ke baju merah belakang sana berkatnya ke sana lari ke baju hitam sana berkatnya ke sana berkat itu biar jauh bagaimana kalau Tuhan sudah perintahkan berkatnya sampai amin tapi biar berkat dekat bagaimana kalau Tuhan perintah dia main jauh dia main jauh satu malam duduk-duduk tiba-tiba ting notifikasi saya lihat wow ada transferan masuk ke saya 10 juta bagus amat siapa bermurah hati ting 10 juta tiba-tiba saya sudah senang baru mau berdoa syukur tiba-tiba satu telpon masuk shalom pak isra ya saya ini 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 saya dari sini pak ya ada apa pak apakah baru ada transfer 10 juta masuk ya bapak yang kirim ya pak saya sudah oh terima kasih pak dia bilang maaf pak sebenarnya saya salah kirim maksudnya saya itu sebenarnya mau transfer ke isra butar-butar tapi ternyata nama di hp saya itu ada isra buter-buter dan isra soro salah tekan pak larinya ke isra soro saya minta maaf pak kalau tidak mengurangi penghormatan saya bisakah bapak transfer kembali baik saya transfer dan saya transfer kembali bayangkan berkat sudah masuk rekening pun kalau Tuhan perintahkan keluar dia keluar berkat sudah dekat Tuhan perintah jauh dia menjauh ini bukan hanya dekat sudah masuk Tuhan perintah keluar dia keluar tapi berkat dari jauh kalau Tuhan perintahkan dia datang pasti dia datang nah Tuhan bisa pakai apa saja Tuhan bisa pakai gagak untuk memberkati Elia maka Tuhan bisa pakai apa saja untuk menolong saudara kalau begitu setiap orang yang menolong saudara sebalik sebenarnya ada Tuhan di balik itu karena itu setelah mendapatkan bantuan-bantuan sokongan-sokongan atau kebaikan-kebaikan dari orang lain jangan lupa bersyukur aku bersuka cita aku bersuka cita dalam Tuhan terpujilah Allah dan Bapak kita dia bicara soal persembahan yang diterima dari jemaat Filipi pikirkan berkat Tuhan satu-satu hitunglah keunis caya kagum oleh kasihnya ketiga Paulus menyatakan penghargaannya atas pemberian jemaat Filipi itu perhatikan ayat 10 aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu pikiran dan perasaan jemaat Filipi bertumbuh kembali untuk aku memang selalu ada perhatianmu harus sadar jemaat Filipi sangat mempertikan dia namun baik juga perbuatanmu Paulus memuji pemberian jemaat Filipi itu sebagai sesuatu perbuatan yang baik kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku kata-kata yang saya garis bawah ini menunjukkan Paulus sangat mengapresiasi pemberian jemaat Filipi bagian sebelumnya kalau kita mendapatkan bantuan dari siapapun ingat itu dari Tuhan ucap syukur pada Tuhan tapi jangan lupa juga kepada alat Tuhan itu karena Tuhan menggerakkan orangnya tapi orangnya juga dengan rela hati mau memberi kepadamu maka bersyukur kepada Tuhan itu wajib tapi berterima kasih dan menghargai orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong saudara itu juga sesuatu yang wajib sayangnya banyak orang begitu senang ketika mendapatkan bantuan tapi tidak berterima kasih kepada mereka yang Tuhan pakai untuk menolong mereka mentalnya persis kayak Raja Hizkiah 2 Tawarik 3-2 2-3 2-5 banyak orang membawa barang-barang berharga untuk Hizkiah Raja Yehuda itu sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa tapi Hizkiah tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena dia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murkah banyak orang kasih banyak orang sudah berbuat baik pada Hizkiah tapi dia tidak berterima kasih berapa banyak orang Kristen seperti itu mendapatkan banyak kebaikan dari Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan pakai tapi mereka tidak tahu berterima kasih dan sesungguhnya memang inilah salah satu ciri hidup di zaman akhir sebagaimana dikatakan Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 2 manusia mencintai diri sendiri menyedi hamba uang mereka akan membual menyombongkan diri pemfitnah mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih ada juga yang berterima kasih tapi dengan cepat melupakan kebaikan orang dan yang lebih jahat dari itu sudah terima kebaikan balasnya dengan kejahatan air air susu dibalas dengan air tuba kita dengan cepat berbuat kejahatan kepada orang dan melupakan seluruh kebaikan yang pernah dia berikan kepada kita itu adalah kejahatan makanya ada orang yang bilang bahwa kalau sampai balas kebaikan dengan kebaikan atau balas jahat dengan jahat itu manusiawi kalau kamu bikin baik pada saya saya baik pada kamu kalau kamu jahat pada saya saya jahat pada kamu itu manusiawi tapi kalau sampai orang jahat kepada kamu kamu balas dengan kebaikan itu ilahi ilahi kamu jahat pada saya saya baik pada kamu itu ilahi tapi kalau saya baik kepada kamu kamu jahat kepada saya itu setani jadi ada manusiawi ada ilahi ada setani banyak orang menjadi setani seperti ini pernah bersyukacita pernah menerima kebaikan orang lain tapi dengan mudah melupakannya tapi bahkan lebih daripada itu membalas kebaikan itu dengan kejahatan meneladani balus marilah kita belajar berterima kasih menghargai menghormati mereka yang Tuhan pakai atau Tuhan pernah pakai untuk menolong dan memberkati kita suatu kalimat bagus mengatakan begini tetaplah memberi tanpa mengingat dan menerima tanpa melupakan memberi tanpa mengingat tidak usah ingat-ingat jasa-jasamu yang sudah kamu lakukan pada orang lain biarlah Tuhan yang ingat tapi kalau kamu pernah menerima kebaikan dengan orang lain jangan sekali-kali melupakannya jadi pertama Paulus mau terima persembahan dua Paulus tidak lupa mengucap syukur ketiga Paulus juga berterima kasih nah setelah melakukan tiga hal ini Paulus tidak berhenti di situ pada bagian yang selanjutnya Paulus menjelaskan sejumlah prinsipnya kepada jamaat Filipi dia lalu bagikan suatu prinsip penting prinsip prinsip apa yang Paulus bagikan kepada jamaat Filipi melalui suratnya dia bagi dua prinsip pertama prinsipnya dalam menerima persembahan pemberian atau bantuan dia kasih prinsipnya ayat 17 tetapi yang kuutamakan bukan pemberian itu melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu saya sudah jelaskan pada bagian pertama disini terjemahan NIV lebih bagus dikatakan bukannya aku mencari pemberian tapi aku mencari apa yang bisa ditambahkan pada your account rekeningmu rekeningmu di surga jadi ini menunjukkan bahwa Paulus memang menerima persembahan tapi yang menyukakan hatinya bukan persembahan itu tapi keuntungan yang akan diterima oleh mereka yang memberi itu yang bikin dia senang ini perlu kita perhatikan ini perlu gereja kita perhatikan ini perlu diperhatikan oleh setiap hamba Tuhan yang mungkin saja menerima bantuan-bantuan dari orang lain bukan pemberian itu sendiri yang menyukakan kita sebenarnya tapi keuntungan melalui pemberian itu bagi si pemberi jikalau saya bersuka cita hanya karena pemberian yang diberikan pada saya saya menerima pemberian itu dengan egois tapi kalau saya bersuka cita karena itu mendatangkan keuntungan bagi si pemberi maka saya bersikap bijak dan tidak egois di dalam memberikan atau menerima bersembahan ini prinsip Paulus prinsip yang kedua adalah prinsipnya dalam menjalani kehidupan prinsip Paulus dalam menjalani kehidupan ini saya mau bagi lagi jadi beberapa bagian pertama prinsip hidup Paulus adalah memuaskan dirinya dalam segala keadaan perhatikan ayat 11 ku katakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan kata mencukupkan diri mencukupkan disini itu menggunakan kata Yunani autarkis yang terjemahan harfiahnya bukan mencukupkan tapi memuaskan maka terjemahan Indonesia sehari-hari dibilang begini saya mengumumkakan ini bukan karena saya berkekurangan sebab saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada ingat merasa puas tidak sama dengan mencukupkan diri karena orang bisa mencukupkan diri tanpa merasa puas contoh kalau uang di tangan saya ini sangat sedikit saya mau beli mau makan kentaki tidak cukup uang ini hanya cukup beli tempe saya realistis bagaimanapun juga uang saya tidak bisa pakai beli kentaki hanya cukup pakai beli tempe maka saya mencukupkan diri dengan apa yang ada yaitu beli tempe pakai uang saya dan hari itu saya makan tempe tapi pada waktu saya makan tempe saya ngomel panjang makan jam makan saya merasa kok tempe dari dulu tempe 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 berarti dia mencukupkan diri dengan tempe tapi tidak puas dengan tempe maka mencukupkan diri tidak identik dengan merasa puas merasa puas Paulus bilang bahwa dia belajar merasa puas dengan hidupnya saudara mungkin karena penghasilan pas-pasan saudara mencukupkan diri dengan apa yang ada tapi pertanyaannya saudara puas dengan itu apa tidak kalau orang puas pasti syukur naik tapi dia bisa mencukupkan diri tanpa puas maka omelan terus yang datang melihat hidupnya melihat ekonominya melihat keadaannya melihat rumahnya melihat semua yang dia punya dia menjadi tidak bisa bersyukur karena yang mau apa lagi harus diterima harus dicukupkan tapi tidak puas disini Paulus bilang prinsip hidupnya itu adalah menjadi puas dengan merasa puas maka dia tidak menjadi iri hati dengan orang lain yang lebih dengan merasa puas maka dia tidak menyalahkan Tuhan atas sejumlah hal yang tidak sesuai dengan keinginannya Paulus berusaha merasa puas ini prinsip hidupnya merasa puas selanjutnya Paulus mau memperlebar masalah ini bahwa dia puas itu bukan hanya sekedar dalam satu dua aspek hidupnya tapi dia puas dalam segala keadaan perhatikan ayat 12 aku tahu apa itu kekurangan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal perhatikan tekanannya dalam segala hal dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan nah saudara sebenarnya juga perhatikan ayat itu dalam terjemahan NIV di dalam NIV ada kata puas disana aku tahu apa itu kekurangan aku tahu apa itu kelimpahan aku belajar rahasia untuk puas paulus paulus orang orang Kristen kaya raya mengapa paulus justru merasa puas di dalam kekurangan dan kelaparan pada waktu lapar pada waktu berkurang kekurangan paulus merasa puas pada waktu kita sudah bahas soal duri dalam daging dia minta Tuhan sembuhkan dia tapi Tuhan tidak sembuhkan dia lalu cukup sudah kasih karuni aku sebab dalam kelemahan lah kuasa aku jadi sempurna paulus terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku berarti bahkan dalam keadaan sakit pun paulus rasa puas banyak orang sakit tapi tidak puas dengan itu menjadi marah dengan Tuhan menjadi protes dengan Tuhan banyak orang kekurangan marah protes iri hati dengan orang tapi seandainya kita punya rasa puas kita tidak marah Tuhan tidak iri hati dengan orang lain belajar menjadi puas dalam kekurangan dan lapar tapi paulus juga bilang begini bahwa saya juga merasa puas dalam kelimpahan atau dalam kenyang jadi bukan hanya puas dalam keadaan lapar dan kurang tapi puas juga dalam keadaan limpah dan kenyang kelimpahan disini bukan berarti bolus pernah kaya raya tidak karena sebagai orang yang begitu rohani tentu standar kelimpahannya itu berbeda dia bisa dapat uang sedikit saja dia sudah anggap itu sebagai suatu kelimpahan tapi yang lebih penting disini dia belajar jadi puas pada waktu kelimpahan atau pada waktu kenyang dan saudara lihat ya pada waktu kurang dan lapar dia puas pada waktu kenyang dan limpah dia juga puas belajar lapar dan kurang belajar jadi puas kenyang dan limpah belajar jadi puas itu berarti bahwa kenyang dan limpah tidak berarti keadaan yang lebih baik dari kurang dan lapar kenyang dan limpah tidak berarti kondisi yang lebih mudah dihadapi daripada kurang dan lapar orang yang kekurangan dan kelaparan punya masalah sendiri dengan hal itu tapi orang yang kelimpahan dan kenyang juga bisa punya masalah dengan hal itu orang yang lapar dan kurang mungkin kepingin ini kepingin itu kepingin ini kepingin itu tidak bisa dia dapatkan itu membuat dia bisa menerita tapi orang yang limpah dan kenyang penuh kelimpahan bisa buat ini dan buat itu bisa buat ini dan buat itu dengan duitnya termasuk dia bisa berbuat dosa dengan duitnya berarti orang yang kurang dan lapar itu ada masalahnya tapi orang yang limpah dan kenyang itu juga ada masalahnya selain itu satu persoalan dari kelimpahan dan kekenyangan adalah semakin limpah semakin kenyang rasa tidak puas itu makin hebat penghutbah 5 ayat 9 siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya orang yang kekurangan kelaparan bisa tidak puas dengan keadaannya tapi orang yang sudah kaya banyak duit bisa tetap tidak puas bahkan lebih tidak puas lagi itulah sebabnya orang kaya selalu ingin kaya selalu ingin kaya selalu ingin kaya dan melakukan berbagai macam hal dosa apapun asal bisa tambah kaya maka kurang dan lapar itu bisa membuat orang tidak puas tapi kaya dan kenyang juga bisa bikin orang tidak puas maka pada waktu kurang dan lapar perlu sebelajar jadi puas pada waktu kelimpahan dan kenyang juga dia belajar menjadi puas jadi dalam segala keadaan Paulus belajar jadi puas dan itu harus jadi teladan bagi kita belajar jadi puas kamu mungkin punya sejumlah kekurangan tidak seperti orang lain tapi maukah katakan aku telah puas dengan hidupku sekarang tapi kalau kamu kaya dan kelimpahan maukah kamu belajar puas dengan itu puas tidak berarti apatis puas bukan berarti kita tidak boleh berusaha lagi puas bukan berarti menerima keadaan dan menyerah tidak kalau bisa berjuang untuk lebih baik berjuanglah untuk lebih baik tapi perasaan puas itu akan membuat kita belajar bersyukur pada Tuhan kedua saudara Paulus bilang belajar jadi puas tapi ternyata bukan perkara mudah bagi Paulus untuk memuaskan diri dalam segala keadaan menjadi belajar menjadi puas itu tidak mudah mengapa tidak mudah karena kondisi berubah-ubah coba perhatikan ayat 12 sekali lagi ada kata kenyang terus ada kelaparan kenyang lapar kelimpahan kekurangan kenyang lapar kelimpahan kekurangan itu berarti kadang-kadang kenyang kadang-kadang lapar kadang-kadang limpah kadang-kadang kekurangan saudara perhatikan baik-baik ini kalau kita belajar menjadi puas tapi kondisinya stabil dari dulu sampai sekarang memang sudah kurang kita bisa menerima keadaan itu dari dulu sampai sekarang memang sudah limpah kita bisa menerima keadaan itu tapi kalau sebentar limpah sebentar kurang lalu limpah lagi lalu kurang lagi itu susah oke kalau dari lahir sudah miskin tidur di tikar mandi jalan 2 kilo cari kali wc itu di hutan mau masak cari kayu api jalan berkilo-kilo seperti itu susah hidup susah orang ini kalau hidup begitu dia lahir begitu dia bisa terima walaupun ada yang tidak terima tapi ada yang terima oke itulah hidupnya dia terima dan puas dengan itu ada yang lahir di tengah-tengah keluarga kaya segala sesuatu sudah ada dan dia hidup dia bisa nikmati itu terus begitu tapi bagaimana kalau dia pernah miskin tiba-tiba pernah tiba-tiba melonjak jadi kaya dari tidur di tikar lalu sekarang spring bed yang mahal tadinya dua kilo cari kali sekarang tek-tek-tek saja mandi air panas tadi di kampung dengan segala macam kesulitan sekarang semua serba modern tiba-tiba sudah setelah naik tiba-tiba jatuh miskin lagi bisa terima tidak kalau dari dulu sampai sekarang miskin relatif bisa terima tapi pernah miskin lalu pernah kaya cukup lama tiba-tiba miskin lagi itu susah untuk jadi puas kalau dia lapar dia bisa puas tapi lapar terus kenyang setelah menikmati kekenyangan cukup lama terus lapar lagi parah melarap bangkrut itu susah itu susah menjadi puas nah Paulus ini berkata kadang-kadang dia kenyang kadang-kadang dia lapar kadang-kadang lipah kadang-kadang kurang naik turun yang terus keadaan seperti ini ini bikin untuk menjadi puas itu sukar Daud mengalami ini kadang-kadang dia dibawa ke rumput hijau dan air yang tenang tapi kadang-kadang dia juga dibawa ke lembah ke kelaman maka menjadi puas itu menjadi lebih sukar kalau kondisi naik turun tapi Paulus tetap belajar waktu lapar puas waktu kenyang puas waktu kurang puas waktu limpah itu puas pernahkah saudara mengalami begitu naik turun dalam kehidupan kalau saudara pernah naik turun dalam kehidupan itu seperti Paulus bersyukurlah karena Tuhan kasih saudara sekolah dua sekolah sekaligus sekolah kelimpahan dan sekolah kekurangan sekolah kenyang dan sekolah lapar ada banyak orang hanya sekolah lapar saja ada orang hanya sekolah kenyang saja tapi Tuhan kasih saudara dua-dua pernah lapar pernah kenyang sekarang lapar lagi pernah kekurangan pernah kelimpahan sekarang melarat lagi itu sukar tapi tetap belajar untuk puas tapi mungkinkah kita bisa puas dalam segala keadaan seperti itu hal yang ketiga Paulus katakan dia merasa puas dalam keadaan segala keadaan bukan karena dia tapi kekuatan dari Tuhan karena begitu dia katakan saya belajar puas dalam keadaan lapar kenyang kekurangan kelimpahan jemaat Filipi bisa merasa itu kan Paulus orang hebat kita kan tidak seperti itu tapi Paulus mengatakan sumbernya bukan dari saya dan dari mana sumbernya Filipi 4 ayat 13 segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan padaku jadi saya bisa menanggung semua ini bukan karena kekuatan saya segala perkara perkara apa perkara lapar perkara kenyang perkara kurang perkara limpah itu segala perkara dapat ku tanggung saya bisa tanggung kenapa karena dia memberi kekuatan kepadaku kalau Tuhan tidak berikan kekuatan orang sukar untuk merasa puas atas segala keadaan lalu saudara-saudara disini adalah bahwa Paulus mengatakan itulah rahasia menjadi puas rahasia menjadi puas itu adalah kekuatan dari Tuhan itulah yang dia masukkan di ayat 12 tadi aku tahu apa itu kekurangan aku tahu apa kelempahan dalam segala hal dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku yang dia maksudkan dengan rahasia disini adalah karena kekuatan Tuhan jadi rahasia supaya bisa puas dalam segala keadaan itu bersandar pada Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5 Yesus berkata di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa itulah sebabnya ada orang berkata without him we can do nothing in him we can do everything tanpa dia kita tidak bisa berbuat apa-apa di dalam dia kita bisa melakukan segala sesuatu nah ini prinsip Paulus di dalam menjalani kehidupan dan kalau kita mendalami semua ini kita dapat melihat bahwa ternyata di dalam menerima pemberian dari jamaat Filipi Paulus memang menerima tapi dia menerima sambil memuliakan Tuhan ini harus kita perhatikan banyak orang banyak gereja menerima pemberian tapi bukan memuliakan Tuhan mempermalukan Tuhan Jim Baker seorang penginjil ternama di Amerika dekade yang lalu dia karena dipercaya sebagai nabi dia bicara di televisi followernya banyak sekali lalu satu hari dia mengumumkan bahwa Tuhan bicara kepada saya harus kumpul duit sekian juta dolar kalau tidak sampai sekian juta dolar Tuhan akan cabut nyawa saya maka semua harus menyumbang lalu saudara semua yang mencintai dia menyumbang menyumbang karena apa karena percaya bahwa kalau duitnya tidak cukup Tuhan akan cabut nyawa Jim Baker maka mereka kasih duit tapi biarpun mereka sumbang sebegitu banyak tetap tidak mencukupi dia terus berteriak deadline-nya kurang sekian hari kalau tidak kasih Tuhan cabut nyawa saya mereka yang tidak mau dia mati betul-betul berusaha ada yang jual segala macam perhiasannya kasih duit ke sana tapi belum cukup juga menjelang menjelang hari jam deadline-nya tiba-tiba satu transfer masuk tutup semuanya lalu Jim Baker bilang puji Tuhan Tuhan tidak jadi cabut nyawa saya karena uangnya cukup wartawan heran siapa sebenarnya yang menutup kekurangan begini banyak wartawan menelusuri dan ternyata menemukan seseorang dan yang luar biasanya orang itu ternyata bukan orang Kristen bukan orang Kristen lalu wartawan tanya kalau anda bukan Kristen apakah anda pengagum Jim Baker tidak juga terus kenapa anda beri begitu banyak duit saya tiap hari lihat orang gila ini berteriak di TV minta uang minta uang minta uang dengan kata-kata kalau tidak terkumpul Tuhan akan cabut nyawa saya orang begini kalau tidak dikasih uang dia pasti bunuh diri lalu bilang Tuhan cabut nyawanya uang saya banyak jadi biarlah saya selamatkan orang gila ini dengan memberikan sisanya Jim Baker menerima itu memuji Tuhan puji Tuhan tapi sebenarnya sedang mempermalukan Tuhan dengan menerima pemberian seperti itu gereja kalau cari dana juga perhatikan jangan cari dana dengan cara mempermalukan Tuhan jangan tiru sebelah yang kalau mau cari untuk pembangunan bawa kotak-kotak todong orang di lampu merah itu mempermalukan Tuhan kita mau jalankan proposal jangan jalankan ke orang-orang non-Kristen bahkan seharusnya kita pun berpikir bahwa tidak semua orang Kristen betul-betul mau memberi kalau Tuhan mau pakai orang non-Kristen memberkati gereja bisa bukankah dia pernah bekerja di dalam Raja Kores dari Persia untuk membantu pembangunan rumah Tuhan kalau Tuhan mau pakai orang kafir bisa tapi bukan cara yang benar seorang yang percaya Tuhan meminta-minta kepada orang kafir demi pekerjaan Tuhan kemarin saya waktu di Sangir ada orang bertanya bagaimana Pak dengan cara gereja mencari dana dengan menjual kupon undian saya waktu itu tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu tidak mengerti maksudnya apa karena orang itu bilang ini sama dengan kupon putih atau apa untuk dapat undian kasih ini bisa dapat motor bisa dapat mobil saya tidak bisa menjawab kalau tidak mengerti tapi setelah itu seorang menjelaskan kepada saya kalau caranya seperti itu orang bisa memberi tapi memberi bukan karena pekerjaan Tuhan bukan karena mengasihi Tuhan tapi motivasi lain untuk dapat hadiah menurut saya itu juga cara yang tidak memuliakan Tuhan maka disini kita belajar memberi giving and receiving memberi dan menerima waktu memberi pikirkan kemuliaan Tuhan waktu menerima pikirkan kemuliaan Tuhan pesan firman Tuhan bagi kita dalam dua kali khutbah ini adalah kalau kita bisa memberi kepada orang yang membutuhkan berilah dengan tulus hati lebih diberkati orang memberi daripada menerima sebaliknya kalau kita memang membutuhkan dan ada orang yang dengan tulus hati dipakai Tuhan untuk menolong kita maka terimalah pemberian itu tapi juga dengan cara yang memuliakan Tuhan dan jangan tamak belajarlah menjadi puas dengan apa yang ada perhatikan kata-kata bagus dari Khalil Gibran dia bilang pergilah ke ladang dan kebunmu dan kamu akan mengetahui bahwa lebah senang mengumpulkan madu dari bunga tetapi juga merupakan kesenangan bunga untuk memberikan madu kepada lebah karena bagi lebah bunga adalah sumber kehidupan dan bagi bunga seekor lebah adalah pembawa pesan cinta dan bagi keduanya lebah dan bunga memberi dan menerima kesenangan adalah sebuah kebutuhan dan suka cita jadilah lebah dan bunga Tuhan memberkati kita amin mari kita tundukkan kepala sejenaka dan renungkan kembali firman ini maupun bagian pertama belajar memberi dan menerima memberilah untuk memuliakan Tuhan menerima juga untuk memuliakan Tuhan lebih-lebih belajar menjadi puas dengan hidup saudara kalau saudara kurang bersyukur belajar bersyukur semua bantuan semua berkat semua pemberian yang pernah kamu terima datang dari Tuhan belajar bersyukur jangan lupa orang-orang yang pernah berjasa dalam hidupmu jangan lupa orang-orang yang pernah menolong kamu jangan lupa orang-orang yang pernah memberi bantuan bagi kamu dan belajar berterima kasih lebih dari semua belajar menjadi puas Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan yang dua kali disampaikan kepada kami tentang tema ini ajar kami untuk mau memberi tapi juga menerima dengan memuliakan Tuhan ketika kami menerima sesuatu dari orang lain ajar kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami melalaikan melupakan hal baik yang pernah orang lain berikan kepada kami ampunilah kami dan biarlah kami bisa memperbaharuinya dan ajar kami menjadi puas dengan apa yang Tuhan berikan pada kami ketika kami dalam keadaan kekurangan dan kelaparan biarlah kami belajar menjadi puas dalam keadaan kenyang dan kelimpahan juga kami belajar menjadi puas biarlah kami boleh berkata segala perkara dapatku tanggung di dalam dia yang berikan kekuatan kepadaku dalam nama Yesus kami berdoa amin